Intro Waalaikumsalam Selanjutnya Selanjutnya Masa ya Ustaz Nah Mau memperbaiki korden Asya Allah Korden baru ini Masya Allah Kemarin kainnya coklat muda Sekarang ganti ya Penangguran baru lembarannya Masya Allah Silahkan Ada dari mana itu Masya Allah Ada ajudannya lagi Iya Ustaz Masya Allah Ini memang banyak aja dari rumah Tadi itu kita baru lihat diskusi-diskusi di rumah Itu kan Ada beberapa hal yang kita diskusikan Tapi kok Kayaknya mumpung lagi agak lunggar gitu kan Ustadz silaturahim berumah Ustadz Allah akan ada cerahan itu Ustadz ini ada sedikit rejeki Ustadz apa ini merepot-repot cuma sekejar snek Ustadz alhamdulillah barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 amin ada yang bisa dibantu kemarin itu kan kita dapat pencerahan dari Ustadz kaitannya dengan pasukan doa nah kita ada gak nanti biar lebih komprehensif lagi kaitannya dengan optimalisasi doa kita punya mindset yang lebih banyak kaitannya dengan keyakinan-keyakinan kita kepada doa barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini edisinya bisa edisi berlanjut yang sambungan dari yang kemarin masih jurus ini berarti ada kalanya ketika kita itu pengen menggunakan pasukan doa itu terkendala jadi misalkan doakan saya ya tapi justru masa mendoakan terus kok malah suruh mendoakan ini kan sebuah kendala tersendiri bagi mereka yang sebenarnya ingin menggunakan jurus pasukan doa apadaya ternyata pasukannya yang diminta untuk membantu doa ternyata juga lebih membutuhkan doa gara-gara itu kemudian dia menolak untuk mendoakan jadi tidak setiap kita itu minta doa itu belum tentu mereka itu mendoakan dengan sungguh-sungguh terus solusinya bagaimana ya solusinya ada petunjuk Nabi SAW kalau kita itu mendoakan seseorang maka malaikat akan menjawab wala gamitlu wala gamitlu begitu pula untukmu begitu pula untukmu maka ini sebagai sebuah senjata untuk memantulkan doa kita weh memantulkan doa nah jadi kalau kita tuh pengen seribu orang mendoakan kita kita minta itu susah mending kita doakan seribu orang saja dengan sendirinya maka doa yang kita berikan kepada seribu orang ini akan kembali akan kembali hakikatnya mendoakan kita sendiri mendoakan orang dengan doa-doa yang baik hakikatnya itu mendoakan diri kita sendiri jadi kalau pas lagi sedang masalah wapil khusus ini urusannya dengan hutang kan karena tema kita selalu masih membahas tentang hutang maka sebaiknya banyak-banyak silaturahim banyak silaturahim banyak jalan-jalan nanti melihat ada tulisan rumah dijual tanah dijual orang bangun gak rampung-rampung kemudian orang jualan kok kelihatan sepi itu semua menjadi modal untuk berdoa untuk memantulkan mendoakan kalau berdoa itu akan kembali ke kita gitu ya mudah-mudahan dagangannya laris mudah-mudahan bangunnya jadi mudah-mudahan rumahnya cepat laku terjual mudah-mudahan apa ini tanahnya cepat laku terjual dengan sendirinya doa itu akan memantul kepada kita memang kita belum punya tanah yang dijual memang kita belum punya rumah yang dijual tapi doa kita ini akan menarik kepada apa yang kita minta di selanjutnya nah langkah indahnya ketika kita itu kemudahan sedang bermasalah justru kita itu sedang banyak jalan-jalannya satu dapat silaturahimnya dua dapat apa kesempatan didoakan atau mendoakan objek-objek yang mau didoakan ini terlalu banyak jadi untuk memantulkan ini ya jangan semata dibayangkan ya pantulan doa itu kayak bula gitu ya yang kita pantulin harus di tempat yang kuat tidak mesti minta doa itu berarti harus kepada kiai kepada ustadi tidak ya ya bisa kepada siapa saja mereka bisa tapi yang kita sedang hajatkan ini kan banyak-banyaknya doa kan bisa kita pantulkan kemana saja jadi kalau orang kalau pakai senter pengen ada cahaya mantul ini kan tidak mesti harus jermin bisa jadi kaca biasa bisa jadi tembaga bisa jadi apa saja yang bisa memantulkan cahaya itu lebih mudah untuk bisa kita alangkah kemudian kita itu kok ternyata di sekitar kanan kiri kita banyak solusi kenapa hari ini kok tidak tertangkap sebagai sebuah solusi ya karena kita belum belum ngerti dengan sendirinya ilmu yang kita tambahkan ini kan menjadi jalan solusi dari solusi demi solusi harapannya yaitu menjadi solusi kemudahan agar kita disampaikan kepada surdanya Allah insya Allah jangankan berarti bagi seorang muslim itu jangankan dimintain doa apalagi kok merasa enggan kita sendiri butuh doa bahkan harusnya kita itu banyak-banyak mendoakan sekali itu tidak diminta gitu ya jadi agar sendirinya terkopi paste terkopi paste doa itu untuk kita maka saya pernah ditanya oleh seseorang bagaimana agar kita itu bahagia ternyata jawabannya itu sederhana kopi paste saja kebahagiaan di hati orang-orang doakan aku bahagiakan orang-orang yang banyak di sekitar kita maka kebahagiaan yang dirasakan orang-orang yang kita bahagiakan itu akan terkopi paste kepada diri kita semakin banyak orang yang kita bahagiakan semakin banyak kopi paste lang bahasanya kopi paste bahasanya kopi paste kopi paste kebahagiaan kebahagiaan juga bisa di kopi paste ya kalau kita bahagia juga susah tapi kalau tiba-tiba kita keurasannya bahagia banget ya seneng banget ini ada apa maka jangan heran orang yang mendoakan itu mestinya bahagia yang didoakan salah justru yang mendoakan apakah kemudian ketika kita mendoakan orang lain dengan diam-diam itu juga akan lebih berpotensi mantul ke kitanya itu lebih kuat Ustaz iya diam-diam itu kan di kita sementara dalam pantauan malaikatnya Allah kan tidak diam-diam di sisinya itu mustajab pula di dalam petunjuk nabi sallallahu alaihi wa sallam begitu sehingga ya sebenarnya semua terpantau dalam catatan malaikat CCTV Allah ya walagamit walagamit tetap dapat semuanya kalau kaitannya dengan ini Ustaz apa namanya pemahaman dari teman-teman dari kebanyakan nah saya mewakili mungkin ada pertanyaan banyak apa ada eh orang-orang itu kebanyakan berpendapat bahwa doa orang yang soleh itu mungkin lebih mustajabat tapi sebenarnya ya kayaknya memang bener sehingga banyak orang minta doa dari para diai dari saya bener-bener iya itu ada benarnya namun pada kondisi kita itu darurat dalam kondisi kita itu gawat lihatlah orang yang harus hanyut di sungai kira-kira yang dipegang apa ya apa saja sudah tahu rumput itu gak bisa nahan beban ya tipe ganti gitu loh pokoknya bisa ya sama dengan siapa saja yang bisa kita minta doa siapa saja yang bisa kita doakan dengan itu menjadi sebab kita tertolong dari urusan kita itu yang kita gunakan sama dengan kita hari ini kan memperbanyak ilmu memperbanyak jurus kita tidak pernah tahu di mana kita akan ditolong oleh Allah tapi perbanyaklah bahwa kita ketemu orang-orang salah kita minta didoakan belum ketemu mereka itu jangan tidak berdoa tetap aja kepada anak kecil yang kadang-kadang itu dalam pikiran kita itu secara amasolah gak banyak tapi kita gak menghitung secara dosa itu kan gak ada gitu sehingga malas dikit gak ada terhalangnya pengkabulan doa itu salah satunya dari dosa ya dan bahkan kalau misalkan penghalangnya doa itu karena makanan yang bapak ya subhat makanan yang haram anak kecil itu gak dihitung gak ngerti belum muka lah belum di dibebani sebuah hukum maka ini luar biasa sekali bagi kita yang hari ini sedang menanti pertolongan Allah ada cara di mana doa yang menuju kita itu bisa kita undang dengan cara memantulkan doa kita sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang kita doakan dengan itu doa itu akan kembali wala gamis loh wala gamis loh mantul mantul dan mantul kayak emosi lah ya sat taiji jadi kalau namanya mantul hari ini bukan hanya mantul begitu sejauh mantul itu juga mantap betul mantap betul ini jurus yang mantap betul ya mudah-mudahan sat namanya juga mantul mananya juga mantap betul selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih